Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi langsung saja guys, kita sudah penasaran ini apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad ni Langsung saja kita play videonya guys, let's go Buat lawak tetapi secara timbang tara lah kita katakan Seseorang tu yang spesies sama macam kita manusia biasa tiba-tiba dia nak mengaku Tuhan Okay, fear out ya Apa kelebihan yang ada pada dia untuk itiraf dia tu Tuhan Bila mana kalau dia lapak dia pun perlu cari ma Makan Kalau lagu tu aku pun Tuhan jugalah lapak makan Dia mengaku Tuhan pun lapak kena makan Yelah Bahkan aku makan sepinggan dia melantok sepuluh pinggan Tuhan lagu mana Kalau dahaga kita perlu minum Dia hak dakwa jadi Tuhan pun kena minum juga Kalau pening kepala kita telan panadul Tuhan pun kena telan panadul juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sihat-sihat Mengaku Tuhan tadi Tidak ada siapa nak bagi free pun Kena buat loan bank juga Dia pun ada kad apa Kesihatan punya tu prudensial apa semua sekali Aida terima kasih Maksudnya bayak juga 300 bulan Tuhan pun kena bayak juga Ya Assalamualaikum Kalau kita meraum dia pun meraum 14 kali lagi sakit Jadi di mana kita letak dan membebalkan akal kita untuk ikhtirah pengakuan dia sebagai Tuhan tadi Lebih tang mana Biasanya orang yang membuat pengakuan-pengakuan seperti ini terlibat dengan unsur-unsur sihir Mungkin pada pandangan pengikut-pengikut dia tu adalah benda spesifik 2-3 benda yang dia buat tu nampak wow I see Contoh pegang kelapa tu terus jadi santan Tuhan ni Baru pegang kelapa jadi santan Jadi tu lah yang tahap tu Berjalan tu tak payah Tak payah naik sampan Tak payah naik perahu Jalan lintas lagu tu je atas air Berasa hebat dah tu Hebat eh Ni adalah bentuk-bentuk pengakuan Yusuf Makbul Assalamualaikum Lombok Interbit Terima kasih Waalaikumsalam Ada lagi tak orang muliakan matahari Muliakan bintang Dulu-dulu ada Ada lagi tak Muliakan matahari Muliakan bintang Baik tuan-tuan Isu Tuhan matahari ni lama tak Dan saya baru dapat satu artikel bila saya baca dan selami Isu tentang akhir zaman Yang mana kumpulan-kumpulan Zion ni sedang rancak nak membina apa yang dikatakan The Solomon Temple Betul Ah ok Solomon Temple Haikal Sulaiman Nabi Sulaiman ni Bila saya baca artikel tu Tak tahulah Untuk saya membenarkan atau yakin terkait dengan Sons of God Sebenarnya penipuan yang mereka buat bukan The Solomon Temple Tetapi mereka mengalihkan nama Nabi Sulaiman jadi pertaruhan dan percaturan Yang sebenarnya The Solomon Temple Ok Who is Solomon Tuhan Matahari Bukannya Solomon Jadi penggunaan Solomon tu nak suruh nampak Who is Solomon Nabi Sulaiman Oh bila kerja ni kerja untuk Nabi Sulaiman maka manusia akan mengerahkan tenaga Mengerahkan pemikiran untuk menjayakan program tersebut Bila Solomon digunakan Hakikatnya Sol Amun Sol Amun Bagaimana bertahun-tahun lamanya nama Nabi Allah Sulaiman terfitnah Astagfirullah Akibat permainan Iblis yang menyerupai Nabi Allah Sulaiman menuliskan buku-buku sihir yang ditinggalkan di bawah sehingga sana Nabi Allah Sulaiman Astagfirullah Iblis Dapat mengawal angin Dia dapat bercakap dengan binatang Bukan kerana dia Nabi Bukan kerana dia ada mu'jizat Tapi kerana dia mengamalkan sihir-sihir tertentu Apa bukti kamu Ini mungkin awal mulai Setelahnya adanya Kayak ilmu hitam guys Dari sini ya Kalau menurut penjelasan daripada Ustaz ni Setelah Nabi Sulaiman wafat Maka Iblis ini Ya memang sudah merencanakan sesuatu yang untuk memfitnah seperti itu Agar supaya orang-orang mengira bahawasanya Nabi Sulaiman itu bukan Nabi Allah Akan tapi dia bekerjasama dengan Iblis Dengan membuat macam amalan-amalan yang memang menjermuskan macam itu Lalu sebab dia yang tulis kitab sihir Dia yang simpan di bawah sehingga sana Aku akan tunjukkan bukti dia pilah bawah tempat itu Mari kita bongkar Bongkar-bongkar Jumpalah buku-buku sihir Ya betul Yang dikarang oleh dia sendiri Dia tuduh atas nama Nabi Allah Sulaiman Sebab itulah dalam salah silah dan nasab sesetengah Okul dan black wish Daripada guru dia, guru dia, guru dia Sampai sekali ketua kepada segala penyihir Jatuh nama siapa tuan terang? Solomon Solomon Seolah-olah Nabi Allah Sulaiman itu penyihir atas segala penyihir Berapa lama Nabi Allah Sulaiman terfitnah dengan permainan ini Ini berlaku dalam dunia hitam, dunia gelap Al-Quran datang membongkar kisah ini tuan-tuan Itu tak kira lagi zaman selepas Nabi Allah Ibrahim AS Anak saudara Nabi Allah Ibrahim siapa? Siapa anak saudara Nabi Allah Ibrahim? Lut Nabi Lut Bila sampai di Kanan Palestine dahulu Palestine kuno Mereka berpisah Nabi Allah Ibrahim tetap di Palestine Dan Nabi Lut Ke negeri Kalau istilah hari ni Sodom and Gomorrah kan? Sodom and Gomorrah Kalau di Itali tu apa dia? Salam Salam Waalaikumsalam Salam Johor Okay Aryat Ada anime Ingat sejarah Pompeii Salam Kemalam ni Bawa dengar Pompeii Sejarah Pompeii Baik Itu di Itali Pompeii? Tak faham lagi Zaya Pompeii tu Umat-umat di sana Apa dia punya perangai? Okay Apa dia punya perangai? Perangai dia ialah perangai songsang Naluri dia jadi berlawanan Jadi tak Tak apa-apa kita panggil Tak natural macam biasa Biasanya seorang lelaki Akan meminati Wanita Wanita akan cenderung Naluri dia pada lelaki Betul 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 Tapi geng-geng Gomorrah Dengan Sodom ni Lelaki minat Lelaki Wanita Minat Wanita Allah Astagfirullah Jadi terbalik dia punya nafsu Jadi bila ini berlaku kepada zaman Nabi Allah Lut Nabi Allah Lut sentiasa mendawahkan mereka Agar mereka kembali kepada fitrah yang asal dari sudut sosial dan kemanusiaan Maksudnya lelaki Maksudnya lelaki pasangan dia wanita Wanita pasangan dia lelaki Bertahubah lah kamu sebelum datangnya azab daripada Allah Tapi mereka tak mau dengar Betul Mereka ingat tu perkara biasa Kecenderungan Naluri adalah perkara biasa Dah kami suka lelaki Lelaki lah Dah kami suka perempuan sama perempuan Perempuan lah Jadi atas dasar itu Beberapa malaikat diutuskan oleh Allah Pertama mereka tak terus ke Ke Nabi Lut Tetapi mereka bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim Ya Nabi Allah Ibrahim ni seorang Nabi Kemuliaan dia dia suka layan tetamu tuan-tuan Allah Bila mari malaikat-malaikat tadi dalam rupa manusia Nabi Allah Ibrahim sembelih apa? Kambing Sembelih apa? Dia sembelih kalau tempat kita tak ada kibas kan Kalau kita contoh macam kambing lah Kibas Tu orang hak kenai ke tak kenai tu? Tak kenai tu Tak kenai tu Tak hak kibas Kita tak hak kibas kambing ni Hak kawan rapat Hak tak rapat tempi bitu pagat tu Ya tanya Dia tak ajak masuk rumah dah Tak ajak dah minum air apa Hak tak kenai Hak kenai betul baru tak hak kibas Nabi Ibrahim hak tak kenai pun tak hak kibas Tapi dia berasa lain sebab tetamu-tetamu dia sedikit pun tak jamah makanan yang dia hidang Allah Dah hidang dah Pelawa dah Suruh makan dah Tapi tak mahu makan Pelik ni Baru dia dapat tahu bahawa Itu adalah bukan manusia biasa Tetapi malaikat yang diutuskan oleh Allah Kami datang kepada kamu lebih awal wahai Ibrahim Pertama untuk menyampaikan berita gembira Satu lagi berita yang kurang mengembirakan Berita yang gembira ialah Allah akan mengurniakan kepada kamu seorang anak lelaki Pada masa tu Nabi Ibrahim dah ada anak lelaki Ismail menerusi Siti Hajar Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pampiri Pelik kan Pelik mesti kan Agak-agak dapat berita macam ni Apa perasaan Sarah Macam tak percaya lah Umur dah tua Dah lanjut Tiba-tiba kata mengandung Dan akan beranak Apa perasaan seorang wanita Sarah ketawa Maksudnya ketawa Bercampur Gembira Dengan tak berapa percaya Betul Eh tuan-tuan Kita ni umur 100 Bini umur 95 Picit di klinik Tok Wan Tahniah Eh tahniah apa pula Isteri saya datang Nak check perut je Dia kata tiba-tiba sakit perut Rupa-rupanya Isteri Tok Wan Mengandung lagi Agak-agak apa perasaan Dengar Macam tak percaya Kira macam 95 Ni tak masuk akal lah kan Ha betul Tiba-tiba kata mengandung Dan akan dapat seorang anak lelaki Betul Betul Maksudnya Senyum pun senyum Antara gembira Kalau mengandung betul Dengan tak percaya Ha Sebab tu Ishak Dalam bahasa Ibroni apa Tertawa Masya Allah Kerana Perwatakan Siapa tadi Sara Yang gembira Antara percaya Dengan tak percaya Pemberitaan dan perkhobaran Dari malaikat Atas diri dia Masya Allah Berita yang kurang menyenangkan Selepas ni Kami akan pergi ke negeri Nabi Allah Lut Alayhi Salam Perintah daripada Allah Supaya kami Mengazab dan menghukum Kaunnya Astagfirullah Lepas tu baru dia pergi Tempat Nabi Lut Walaupun pergi Dia tak terus Azab Tapi dia jadi Tetamu Nabi Allah Lut Tiba-tiba Ada orang Nampak Nabi Lut Menerima tetamu Pada pandangan mereka Tetamu tu pula Jenis jambu-jambu Jenis jambu-jambu Oh Handsome-handsome Kekar-kekar Mereka jenis naluri lagu tu Mereka pisah kebu Lagu rumah Nabi Lut Allah Wahai Nabi Lut Kamu serahkan kepada kami Tetamu-tetamu kamu tu Ha Minta terus Resen apa Jenis lagu ni Ada Serbu rumah orang Tak boleh tengok Jambu-jambu Hak jenis Kiu-kiu Cun-cun ni Terus nak Lalu Nabi Lut Kata Janganlah memadukan aku Sesungguhnya Anak perempuan aku Lebih berhak Untuk kamu Maksudnya Nabi Lut Masih lagi berda'wah Dari sudut Mereka meminta Sesuatu yang Sonsang tadi Nak habatnya Naluri seorang lelaki tu Ialah perempuan Aku ada nak perempuan Yang tu lebih layak Yang tu lebih berhak Untuk kamu berbanding Dengan perbuatan kamu ni Betul Betul Lalu akhirnya Allah Memhukum mereka Cara hukuman tu Bumi diterbalikkan Hak atas Duk jadi alik bawah Hak alik bawah Naik alik atas Sampai hari ni Dia sebut sebagai Laut Laut mati Laut mati The Dead Sea Yang dikata Mempunyai Kandungan garam Yang Agak tinggi kan Maksudnya Siapa tak kerti berenang pun Akan Akan terapung Konon-kononnya lah Betul ikut Saya tak pernah sampai sana Jordan pernah sampai Tapi Saya pun tak pernah Ada tak pernah sampai sini Dan memang pernah masuk Dalam tu Ada siapa angkat tangan Okey Okey abang tu Betul terapung bang Oh Macam korehan Opa-opal Maksudnya abang tu Mengesahkan Tapi abang pandai berenang kan Makan siapa sama-sama Tak pandai Pandai ke tak pandai Tak pandai Tapi terapung Maksudnya betul lah tu Maksudnya dia berani Sebab Dia berjaya Mengapungkan diri dia Tanpa pandai berenang Okey dari video tadi guys Boleh kita Ambil garis besarnya Bahwasannya Ya menghormati tamu kan Memuliakan tamu Makan Siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka muliakan tamunya Macam tu Itu sabda Nabi Muhammad S.A.W Okey Dan selanjutnya adalah Pasal Nabi Muhammad Di mana kaumnya itu memang Ya macam sekarang LGBT yang merebak Dan di sosial media Semuanya banyak sekali Yang sudah Kepos ya Istilahnya Kesorot Seperti itu Dan Semoga kita Dan keluarga kita Semua ini Dijauhkan daripada Ya Penyakit ini guys Ya Allah Ini Aduh Saya gak ngerti Istilahnya kenapa Bisa seperti itu Gitu loh Sama-sama Ya laki-laki Sama-sama Laki-laki Perempuan Sama-sama Perempuan gitu Saling suka Saling Aduh La ilaha illallah Astagfirullahalazim Ya Allah Maksudnya macam mana guys Coba kawan-kawan komen Macam mana Pasal Ya apa yang diterangkan oleh Ustaz nih Yang masa-masa dulu lagi Allah subhanahu wa ta'ala Mengadab Memberikan adab Kepada mereka Dan sampai sekarang Buktinya masih ada Yaitu Red Apa namanya tuh Laut mati Dan itu Tanda dan bukti Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu merupakan Adab Dan orang-orang Yang seperti ini Aduh Impactnya itu Ke kita nanti kan Aduh Ya Allah La ilaha illallah Semoga kita Semoga kita Dijauhkan Assalamualaikum Panjang ceramah ni Ya Dengar pasal Free Mason Cak Free Mason Ni ada request Daripada kawan-kawan Titanic tu Pasal Titanic dia 18 minit Ada tapi ada ni Yang 3 minit Cuba kita tengok Yang 3 minit Ustaz Oh ni lagi Kita belajar bersama lagi Ya betul Ceramah Ustaz Oh ni Pasal Titanic Okey